Dimetrodon adalah sejenis sinapsida yaitu reptil mirip mamalia. Dia genus yang berkuasa selama periode permian, hidup antara 280-265 juta tahun lalu. Dia lebih terkait erat dengan mamalia dibandingkan reptilia seperti kadal. Dimetrodon juga bukan dinosaur, walaupun umumnya dikelompokkan dengan mereka. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kami meminta tolong kepada Anda untuk berpartisipasi membantu channel ini agar berkembang menjadi lebih baik lagi. Dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan itu gratis, terima kasih. Oke, lanjut. Dimetrodon adalah predator dominan, dan salah satu yang terbesar di zamannya. Ia dapat tumbuh sepanjang 3 sampai 3,8 meter. Nama Dimetrodon memiliki arti, dua ukuran gigi. Dikarenakan ia memiliki tengkorak besar dengan dua jenis gigi yang berbeda. Tidak seperti reptil, Dimetrodon berjalan dengan empat kaki di samping tubuhnya dan memiliki ekor berukuran besar. Diduga Dimetrodon berjalan dengan cara yang sama seperti kadal modern. Yang paling menarik dari penampilan Dimetrodon adalah sirip menakjubkan dari punggungnya. Sirip ini, yang penuh dengan pembulu darah, mungkin saja digunakan untuk mengatur suhu tubuhnya, permukaan kulitnya memudahkannya untuk menghangatkan atau menyejukkan tubuhnya lebih efisien. Adaptasi ini penting karena dat menambah waktu berburunya. Sirip ini mungkin juga dipakai untuk menarik pasangan atau memperingatkan pemangsa lain. Sirip ini juga ditopang oleh urat saraf, masing-masing tumbuh dari tulang belakangnya. Gramwell dan Felget pada 1973, memperhitungkan bahwa Dimetrodon seberat 200 kg dapat meningkatkan suhu tubuhnya dari 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dalam 205 menit tanpa sirip, dan hanya 80 menit dengan sirip.